Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Juga keajaiban, selalu menyertai Anda, dijauhkan dari segala malapetaka, marah bahaya, dari segala hal yang buruk, hal yang jelek. Semoga Anda semua dijauhkan ya. Beberapa mimpi yang dimungkinkan ketika Anda bermimpi ini, dimungkinkan Anda terkena sihir. Dalam arti terkena pengaruh, terkena pengaruh negatif dalam konteks ini ya. Bukan berarti kita mesti buruk sangka kepada orang lain. Justru kita berlindung dari buruk sangka kepada orang lain ya. Tetapi ketika mungkin Anda bermimpi ini, mungkin nanti yang saya sebutkan, mungkin Anda mesti membentengi diri dan membuang pengaruh itu dari dalam diri Anda. Begitu. Karena ketika kita buruk sangka kepada orang lain, itu akan merusak diri Anda sendiri ya. Salam alien. Salam juga kopi hitam. Ini kopi hitamnya datang. Wah, saya belum pakai ini. Belum pakai batu. Pakai batu dulu ya. Oke, batu dulu. Jadi ketika Anda bermimpi yang nanti saya sebutkan, itu memungkinkan Anda terkena pengaruh. Sihir atau pengaruh negatif. Tapi sebenarnya dalam mimpi itu bagaimana mimpinya ya? Sudah saya katakan bagaimana keadaan si pemimpi. Bagaimana cerita mimpi itu. Bagaimana kelakuan yang ada di mimpi itu. Perbuatan yang ada di mimpi itu bagaimana. Misalkan ketika mimpi binatang-binatang, nah bagaimana? Sifat karakter kelakuan binatang tersebut begitu ya. Jadi kita tidak bisa menafsirkan sembarangan. Mimpi ular. Ini yang sering ya. Yang sering mimpi ular. Mesti waspada. Mesti membentengi diri ya. Yang sering mimpi ular. Sering tidak mimpi ular. Yang sering mimpi ular. Yang coba komen ya. Coba di komen ya. Saya ingin tahu misalkan ular itu apakah membelit, mematuk, bicara atau bagaimana. Tulis di komen misalkan bermimpi ular. Ularnya warna apa. Kemudian ular itu apakah mematuk, membelit atau bagaimana. Berbicara. Sekedar pengen tahu. Jika tidak capek. Kalau capek ya jangan. Begitu. Simple saja ya. Yang orang bermimpi ular. Saya sendiri pernah bermimpi ular tuh. Bermimpi ular pernah. Kalau saya tuh tiga ular tuh. Ular putih ketiganya. Hanya dia ular itu dalam mimpi bicara. Sampai sekarang saya masih ingat. Wah beberapa tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat begitu ya. Tetapi ular itu. Jadi dalam. Tabir. Itu memang. Ular yang saya mimpikan itu. Baik ya. Baik. Nah begitu ya. Mimpi ular tuh. Apakah ular itu membelit. Kalau ular hitam. Ketika kita mimpi ular hitam itu. Memang musuh yang nyata. Secara umum ya. Kalau ular putih itu. Musuh yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Tetapi kita juga tidak bisa. Mencap. Menjustice. Menghakimi. Dia. Itu benar musuh. Nyata saya tuh. Wah. Itu musuh tersembunyi tuh. Dia bermain. Magic kepada saya. Tidak bisa begitu. Tidak bisa ya. Yang penting kita. Membentengi diri saja. Membentengi diri saja. Menguatkan hati kita. Menggantungkan hati kita. Kepada yang maha kuasa ya. Menyerahkan diri kita. Kepada yang maha kuasa. Begitu saja. Membentengi diri kita. Mimpi ular. Mimpi ular. Sering ya. Pasti yang mimpi ular itu. Wah. Itu siluman. Mungkin bisa benar. Mungkin juga bisa. Bisa. Tidak. Atau kita sudah melihat ular di luar. Kemudian terbawa mimpi. Banyak ya. Yang sering mimpi ular nih. Saya sering mendengar. Anu mimpi ular. Anu mimpi ular. Anu mimpi ular. Dalam persepsi. Kurang baik. Begitu ya. Dalam tuduhan. Mungkin ular itu. Kurang baik. Tetapi kalau dipatuk ular. Itu sudah lumrahnya. Kata orang tua dulu. Mendapat jodoh ya. Kalau dipatuk ular. Nah. Begitu mimpi ular. Kemudian mimpi. Kala jengking. Wah. Kala jengking. Skorpion tuh. Skorpion. Gini tuh. Tuh hati-hati. Jika Anda bermimpi. Skorpion ya. Mungkin Anda terkena. Pengaruh negatif. Atau terkena sihir. Terkena. Guna-guna. Atau yang lainnya. Ada yang berniat jahat. Atau bagaimana. Begitu ya. Tapi. Kita tidak bisa juga menjustice begitu kepada seseorang. Bahkan kita. Melarang buruk sangka ya. Dilarang buruk sangka. Wah dia. Yang mengerjakan ini itu. Wah dia. Wah dia. Tidak begitu ya. Yang penting kita. Membentengi diri saja. Makanya kita sebelum tidur itu. Berdoa ya. Berdoa. Dijauhkan dari apa. Mimpi-mimpi buruk. Begitu. Begitu kan. Dijauhkan dari. Yang iri. Dengki. Dari hasrat. Keinginan-keinginan buruk. Begitu. Bahkan mintalah. Petunjuk. Petunjuk itu ya. Muncul dalam mimpi. Begitu. Kalajengking ya. Kalajengking. Menyeramkan tuh. Kalajengking ya. Binatang-binatang melata tuh. Ular. Kalajengking. Kemudian mimpi apalagi. Cicak. Cicak. Mimpi cicak. Mimpi cicak ya. Cicak itu binatang-binatang apa ya. Binatang lucu bukan. Binatang menjijikan mungkin ya. Masuknya. Menjijikan geli ya. Cicak. Cicak. Cicak sama enggak dengan toke. Mimpi cicak ya. Yang merayap itu di dinding. Katanya cicak ini memang. Utusan. Penyihir. Begitu ya. Yang pernah saya ketahui tuh. Mimpi cicak. Begitu. Bukannya ketika kita bermimpi sesuatu yang menurut adat umum. Adat umum. Itu menakutkan. Menjijikan. Itu bisa terjadi. Kita tuh terkena suatu pengaruh negatif ya. Kalau mimpi singa. Mimpi singa tuh memang dari hasrat. Itu hasrat diri. Itu gambaran nafsu kita. Jadi memang ada yang berupa. Mimpi itu gambaran nafsu ya. Gambaran nafsu. Kemudian mimpi apa lagi ya. Mimpi apa lagi. Nah mimpi seperti apa. Lintah atau kelabang begitu. Lintah kelabang. Begitu ya. Tetapi yang penting disini adalah. Kita tuh. Jadi membentengi dirinya. Membentengi diri kita sendiri. Membuang. Membuang. Membuang apa tuh namanya. Pengaruh buruk tersebut. Oleh diri kita sendiri. Dengan niat tentunya. Apakah dari nafsu kita. Ataukah dari. Jadi mengendalikan maksudnya ya. Nafsu itu tidak mungkin dibuang. Dikendalikan maksudnya. Jadi bisa saja mimpi seperti itu. Sebagai gambaran. Hasrat diri kita. Sebagai gambaran. Misalkan. Ada kerakusan diri kita. Gambaran kedengkian diri kita. Kebencian diri kita. Mungkin bisa terjadi begitu. Mungkin bisa terjadi begitu. Nah itu ya. Sedikit. Tentang itu. Jika anda bermimpi-mimpi seperti itu ya. Yang menurut anda tuh. Tidak disukai. Mimpi ini tuh. Saya tidak menyukai. Saya jijik. Misalkan melihat kular. Saya jijik melihat kelabang. Saya jijik melihat. Tidak suka melihat. Apa tuh. Yang menurut anda. Anda tidak. Tidak anda sukai begitu. Nah saat itu. Kita mulailah. Membenahi diri. Membenahi hati kita. Begitu. Membenahi. Membenahi diri kita. Membuang hasrat-hasrat yang mungkin tercelak ya. Begitu saja. Semoga anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun anda berada. Kemanapun anda pergi. Kemanapun saya. Kemanapun. Kemanapun. selamat menikmati